yuk kita masuk dapur kita masak-masak lagi bersama bunda elma assalamualaikum wr. wb hari ini saya mau bikin lontong persi padang nah langkah pertama kita harus bikin nasinya dulu saya pakai metode 5, 3, 7 nah ini nasi saya sudah masukkan dalam plastik 1, 1, 3 jangan banyak-banyak soalnya nanti dia akan kembang dan akan membuat nasi lontongnya itu tidak bagus dan juga plastiknya saya sudah tusuk-tusuk menggunakan garpu atau tusuk sati terserah yang ada di rumah anda kita siapkan pancinya dulu ini saya sudah siapkan masukkan beras masukkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh air kapur kalau tidak ada air kapur boleh di skip kita rebus selama 5 menit nah ini sudah 5 menit kita tutup apinya kita diamkan selama 30 menit nah ini sudah 30 menit kita nyalakan apinya lagi kita didihkan selama 7 menit nah ini sudah 7 menit kita angkat dan kita dinginkan sekarang kita bikin gulainya lagi bahan-bahannya ini nangka sudah bunda rebus secukupnya aja 5 biji cabai merah besar 10 biji cabai merah kecil 7 ulas bawang merah 3 ulas bawang putih 1 cm kunyit 2 cm jahe ini tulang ayam secukupnya aja untuk menambah rasa 1 batang serai 1 lembar daun kunyit 4 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam 3 cm lengkuas di geprek ini rempah lengkap ya kita akan masukkan setengah sendok makan aja sebab ini rasanya itu tajam banget ada garam secukupnya ada penyedap rasa secukupnya 700 ml santan kek kentalan sedang dan minyak secukupnya langkah pertama kita harus giling cabai dengan bumbunya nah ini sudah siap digiling kita siapkan wajan untuk kita tumis kita panaskan minyaknya ini minyaknya sudah panas kita goreng cabainya kita goreng hingga matang masukkan bumbu daunnya kita goreng lagi hingga bumbunya layu masukkan ayam nah ini sudah kita masukkan santan masukkan nangkanya masukkan garam secukupnya aja nanti kita rasakan lagi masukkan penyedap rasa dan setengah sendok makan bumbu lengkap ini kita aduk ya bunda agar santannya tidak pecah ditimpa-timpa terus jangan ditinggalkan nah ini sudah mendidih ini sudah siap kita tutupkan apinya kita mulai sajikan di dalam lontongnya ini nasinya saya sudah potong siap-siap ya bunda sekarang kita masukkan gulainya selamat menikmati selamat menikmati kita lengkapkan dengan eps, sorry dengan keropuk di atasnya nah seperti itu ya nah ini dia bunda lontong bersih padang sebelum ini saya mau ingatkan jangan lupa subscribe like, komen, dan share dan jangan lupa bunyikan lonceng ketinggalan video terbaru dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati